depan akan kita atur di pralon atas ini kita khususkan untuk cabai merah saja jadi kita pindahkan yang bayam-bayam yang hijau-hijauan kita pindahkan karena kalau campur aduk ini estetikanya agak kurang indah dilihat babaliut tapi kalau yang sejenis misalkan bayam saja bayam merah saja itu jadi enak dipandangnya yang namanya juga uji coba kita semua testing apa saja yang bisa tumbuh di pralon ini ternyata cabai rawit bisa tapi panennya tidak terlalu banyak bayam sawi kangkung itu yang paling mudah paling banyak kita konsumsi buat anak-anak di sayur cabai merah juga ya berhasil kita bikin sayur lodeh tapi mungkin harus mulai belajar komposisi di nutrisi kayak ini katanya sih ini biji cabainya blucolokia tapi sampai sekarang cuma berbunga saja bunganya banyak tapi yang jadi cabainya belum kelihatan ini cabai merah besar juga cukup lancar lah bisa keluar cabai merah keriting juga lebih gampang hari ini saya semai baru ini yang baru keluar daun mudanya harusnya saya dibasahin kita celupin deh sini biar daya serap airnya lebih cepat kita bantu tapi kan ini masih daun muda saya tes saya mau tes langsung ditaruh terkena matahari langsung sebagian saya tes di bawah masih terlindung di siapa yang paling cepat tumbuhnya yang di botol aqua saya lihat sudah mulai 20 cm malah ada yang sudah keluar bunga nah ini sudah keluar bunga usia berapa ya kita tambah lagi medianya akarnya baru masih di dalam botol jadi ya setinggi inilah paling tinggi ini 30 cm ya mungkin efek dikasih grandasil grandasilnya dengan jurus cemplung-cemplung ternyata di zoom kemudian indulia Tindulia